Intro Seorang pria pemilik toko obat kuat abek di bilangan Bekasi melipir dilaporkan beberapa orang pria yang mengaku telah ditipu olehnya Asoy, pemilik toko obat kuat tersebut merasa bingung tak mengerti kenapa dirinya sampai dilaporkan pada pihak yang berwajib atas dasar penipuan Menurut pria 45 tahun ini, toko obatnya yang beralamat di Jalan Sekrong nomor 69 Bekasi melipir selalu menjual obat-obatan yang berkualitas tinggi dan terjamin khasiatnya Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa orang pelanggan obat kuat Asoy Iya, saya sudah 6 bulan memakai obat Asoy ini dan khasiatnya itu lho mba Gak bisa digambarin sama kata-kata lho mba Dan sejak pakai obat ini, omset saya semakin menaik Makanya saya bingung deh, kenapa obat Asoy ini dibilangnya nipu Saya bingung deh, itu gak bener banget, orang saya oke banget kok Wah, obatnya oke banget deh, dijamin Asoy sendiri membantah dengan keras bahwa dirinya telah menipu para konsumennya Saya tidak pernah menipu orang, saya kaget, saya diserbu Mereka membawa batu, kayu, emang saya mau buat rumah apa? Saya gak terima semua ini pokoknya, saya gak terima Kelima pria penyerang tersebut mengaku merasa ditipu oleh obat kuat yang telah dijual oleh Asoy Mereka menuduh Asoy telah menjual obat palsu pada mereka dengan harga yang cukup tinggi Iya mas, saya tertipu sama si Asoy Saya bingung obat kuat itu dari dia Katanya setelah minum obat kuat itu, bisa berdiri 24 jam Tapi mana buktinya? Iya pak, coba bayangin Saya minum obat kuat, itu tujuannya untuk menyenangkan istri Tapi malah sebaliknya Dia marahin saya terus, malah saya gak bisa tidur sama sekali Saya kesel mas, sejak suami saya minum obat kuat Bukannya bugar, malah tambah loyo Bayangin aja mas, dia semalaman berdiri di samping tempat tidur Gimana gak risih, tidur kayak di latihan satpam Kan saya sudah bilang, yang meminum obat kuat saya akan kuat berdiri selama 24 jam Saya bener dong Tampaknya ini hanya kesalahpahaman saja Orang yang meminum obat ini memang dapat berdiri selama 24 jam Dan ini dianjurkan dikonsumsi oleh orang yang berprofesi sebagai sekuriti Rabunirga dan profesi lain yang membutuhkan stamina tinggi untuk berdiri lama Bisa dilihat di belakang Setelah diteliti lebih jauh, ternyata pada botol obat kuat abek Memang benar tertera keterangan obat tersebut Dimana obat kuat ini memang lebih ditujukan pada orang-orang yang berprofesi Yang membutuhkan stamina tinggi untuk berdiri lama Sampai berita ini diturunkan, proses hukum terhadap kasus salah paham tersebut masih berlaku